Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, selamat pagi ya, pagi rekan-rekan sekalian. Senang sekali ya, kita bisa ada, kita bertemu lagi ya di tempat ini. Tujuan kita selalu ya, selalu dan selalu kita ingin memuliakan nama Tuhan. Topik pembicaraan kita selalu dan selalu tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini saya mengundang lagi Bapak Ibnu Kalam ya, seorang anak Tuhan yang baru saja dilawat, dijamah dan dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Saya mengajak Bapak Ibnu Kalam untuk hadir lagi bersama kita ya, rekan-rekan. Karena kemarin waktu Pak Ibnu Kalam ada di dalam perdebatan ya, karena Pak Ibnu Kalam yang meminta supaya dia berdialog dengan Nandar, lalu saya felicitasi. Lalu di situ Bapak Ibnu Kalam keceplosan ya, karena setelah diklarifikasi Pak Ibnu Kalam keceplosan, dia bilang katanya dia masih Muslim gitu. Masih Muslim dan belum dibaptis, karena dia belum dibaptis, maka dia mengatakan bahwa dia masih Muslim. Tetapi dari pihak sana, pihak Nandar langsung bersukaria ya, teman-teman langsung bersukaria, senang sekali. Lalu dibuatlah konten olehnya dengan mengatakan bahwa Pak Ibnu Kalam ya masih belum mau dibaptis gitu ya. Jadi rame lah di sana. Oleh sebab itu langsung saya telpon Pak Ibnu Kalam. Kenapa bisa begitu Pak ya gitu. Lalu mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Ibnu Kalam dan Pak Ibnu Kalam juga. Ingin menjelaskan kepada kita membagikan ya pengetahuannya tentang kenapa Yesus itu adalah Tuhan dan Pak Ibnu Kalam percaya dengan sungguh-sungguh lewat hati, mulut dan pikirannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari waktu dan tempat kita dengarkan semua penjelasan dari Bapak Ibnu Kalam. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, selamat berjumpa. Apakah suara saya didengar Bu? Dengar Pak, jelas sekali Pak. Bagus Pak. Silakan. Tidak usah pakai headset ya. Ya, agak maju dekat supaya agak lebih keras ya. Silakan Pak. Ya. Selamat berjumpa lagi di dalam acara ini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini bermampat bagi kita semua. Siapa saja yang menonton video ini. Video siaran langsung ini. Saya pernah menjelaskan pada video yang lainnya itu bahwa di masa remaja saya itu dulu, saya masuk ke toko buku Kristen dan saya membaca di situ, di toko buku itu, yang mana di situ ditulis di dalam bahasa Inggris. Yang artinya orang Islam itu kapir. Jadi waktu itu saya kaget kenapa ada buku Kristen yang mengatakan orang Islam itu kapir. Pada waktu itu saya tertegun, lama berpikir. Tapi tiba-tiba saja muncul di dalam hati saya kata adil. Kata adil sehingga terjadilah semacam dialog di dalam diri saya bahwa orang Kristen itu mengatakan kepada Islam itu kapir. Dan orang Islam mengatakan orang Kristen itu kapir. Jadi adil menurut saya pada waktu itu. Karena banyak orang Islam yang mengatakan orang Kristen itu kapir. Sehingga ada juga buku yang menulis orang Islam itu kapir. Jadi seri saja satu-satu. Pencarian saya itu mengenai kebenaran ini. Itu waktu saya masih sekolah agama itu saya mulai termasuk salah satu. Salah satu permulaannya itu adalah Dimana di dalam Al-Quran itu dikatakan bumi itu dihemparkan. Bumi itu datar. Jadi itu juga yang membuat saya waktu itu ragu kepada Al-Quran. Tapi saya tidak membenci Al-Quran. Saya tetap mempelajari Al-Quran pada waktu masih di sekolah agama itu. Jadi selama hidup saya itu Memang saya cenderung untuk belajar teologinya saja. Jadi saya tidak terlalu tertarik mempelajari Mempelajari tata cara beribadah. Apalagi itu tata cara beribadah sangat Bervariasi Bervariasi pendapat ulama di situ. Yang paling menunjang itu di dalam pelajaran ini adalah Kitab-kitab sufi Kitab-kitab sufi yang saya baca Di dalam kitab-kitab sufi itu Banyak sekali pencarian-pencarian tentang Tuhan. Saya juga membaca itu kitabnya Buya Hamka Kemudian kitab-kitab Klasik yang lain Yang terlalu banyak saya baca Karena kalau tidak harus saya temukan itu di toko buku Atau saya tidak punya uang untuk membeli Buku Saya masuk ke perpustakaan Perpustakaan dari suatu universitas Di Makassar Yang universitas yang terkenal ya Di situ lengkap bukunya Mau baca filsafat Mau baca apa saja ada di situ Jadi saya dulu itu termasuk Namanya kutub buku Saya suka membaca kutub buku Saya suka membaca Mencari Pengetahuan Jadi Di waktu saya sudah agak besar itu Sudah berkeluarga Saya pernah ngomong sama Saudaranya ibu saya Bagaimana kalau kita pindah agama Tapi masing-masing waktu itu Tertawa saja Jadi tidak ada semacam Kebencian itu Kalau saya lihat dari om saya itu Dia juga tidak membenci agama Kristian Karena waktu saya bertanya itu Dia tidak marah Kenapa itu demikian Karena saya dan om saya itu Memang suka mencari kebenaran Siapa itu Tuhan Kadang-kadang berpikir Kadang-kadang kami berpikir Tentang kebenaran itu Jadi waktu berjalan terus Akhirnya Saya Untuk lebih mendalami itu Tentang Tuhan Saya bertarekat Namanya tarekat itu adalah Tarekat Halawatia Tarekat Halawatia Saya terima itu Saya terima itu Bukan Belajar Jadi berhadapan dengan guru Berjabat tangan Secara terima Jadi ijab kabul Jadi itu Tapi itu sudah tarekat yang kedua Yang saya terima Jadi bukan tarekat pertama Tarekat pertama yang saya terima itu Sewaktu saya masih kecil Sewaktu masih DSD Karena bapak saya juga bertarekat Namanya tarekat itu Tarekatul Muhammadiyah Tapi tarekatul Muhammadiyah itu Bukan tarekat Yang bukan Muhammadiyah Seperti organisasi Muhammadiyah Ya bukan Beda Kalau tarekatul Muhammadiyah itu Kita tidak boleh langsung Kepada Tuhan menyembah Jangan langsung menyembah Kepada Tuhan Karena Ilmu kita tidak sampai di situ Jadi Menggantungkan harapan Kepada Nabi Jadi semuanya Kita menggantungkan harapan Kepada Nabi Muhammad Sehingga kalau Nabi Muhammad Mengakui kita sebagai Umatnya Maka kita masuk Di dalam surga Begitu Maunya itu Guru tarekat itu Guru tarekat Tarekatul Muhammadiyah Kalau tarekat Halawatiyah Tarekat Halawatiyah itu Yang Disampaikan oleh Yang dipahami oleh Seyusuf Tajul Halawati Karena Halawatiyah itu Sebenarnya terbagi-bagi juga Jadi ada Halawatiyah Samania Ada Halawatiyah Seyusuf Kalau yang Bersikir suaranya Keras itu Biasanya Halawatiyah Sebenarnya Penjelasannya agak ruwet Juga Karena Jadi dari satu Tarekat itu Misalnya Tarekat Halawatiyah Itu sudah terpecah lagi Berdasarkan Kemampuan Halifahnya Jadi Halifah itu Semacam Wakil dari Guru besar Jadi kalau guru Besarnya itu Ada wakilnya Di tempat lain Itu disebut Halifah Halifah untuk Mengajar Orang Menerima Ilmu agama Yang lebih dalam Jadi ada Rahasia-rahasia Agama Yang tidak boleh Diajarkan kepada orang Termasuk Di guru Halawatiyah Itulah Saya Saya ditanya Waktu itu Saya tidak Saya Sementara Biasa saja Terus saya ditanya Kalau kamu Mengatakan Di dalam Kaabah itu Ada Allah Di situ Itu kamu Musrik Tapi Kalau kamu Mengatakan Di dalam Kaabah itu Tidak ada Allah Di situ Maka kamu Kapir Pada waktu itu Guru Tarekat itu Tidak Menjelaskan Hanya Bertanya Saya sendiri Yang Disuruh Berpikir Untuk Memikirkan Itu Dan Memang Saya Pikirkan Itu Yang Itu Butuh Waktunya Lama Untuk Memahami Itu Itulah Ilmu-ilmu Yang Seperti Ini Yang Saya Gambarkan Ini Sehingga Saya Menegur Itu Pak Ustaz Nandar Yang Saya Bertanya Kepada Ustaz Nandar Yang Kamu Sambah Itu Siapa Kalau Orang Islam Itu Masih Menjawab Saya Menyembah Allah Itu Orang Islam Standar Namanya Belum Memahami Betul Siapa Itu Yang Dia Sembah Dia Masih Masuk Kategori Menyembah Nama Jadi Masalah Menyembah Nama Ini Saya Saya Bukan Saya Pikirkan Sendiri Tapi Memang Guru Agama Atau Orang Yang Tinggi Ilmunya Itu Menyampaikan Kepada Saya Usahakan Jangan Menyembah Nama Jadi Kalau Menyembah Nama Itu Ya Bisa Masuk Surga Tapi Belum Sampai Kepada Ilmu Ilmu Taufid Yang Kelas Yang Berkelas Ilmu Taufid Yang Berkelas Tinggi Kapan Saya Menemukan Itu Yesus Itu Tuhan Karena Memang Saya Suka Belajar Agama Dan Suka Mendengarkan Cerama Cerama Agama Melalui Radio Melalui TV Melalui Buku Saya Membaca Mendengarkan Itu Cerama Agama Saya Menemukannya Di Dalam Al-Quran Jadi Ada Ayat Ayat Yang Di Dalam Al-Quran Itu Yang Memang Mendukung Bahwa Yesus Itu Tuhan Karena Pengertian Tuhan Di Sini Memang Berbeda Dengan Allah Kalau Tuhan Itu Nama Sebutan Umum Jadi Siapa Agama Apa Saja Tentu Dia Mengatakan Tuhan Sedangkan Allah Itu Berbahasa Arab Dan Kalau Kita Bandingkan Allah Di Al-Quran Dengan Allah Di Al-Kitab Memang Beda Juga Kalau Allah Di Al-Quran Itu Namanya Diri Nama Dirinya Tuhan Nama Zat Karena Hadis Itu Sebenarnya Mengatakan Allah Itu Zat Jadi Nabi Pernah Mengatakan Jangan Mencari Zat Allah Allah Tetapi Carilah Ciptaan Allah Tapi Kalau Di Alkitab Itu Kan Allah Itu Roh Dan Itu Keluar Langsung Dari Mulutnya Tuhan Yesus Allah Itu Roh Jadi Disini Memang Ada Perbedaan Antara Ajaran Dari Nabi Muhammad Dengan Ajaran Dari Tuhan Yesus Kenapa Bisa Dikatakan Itu Yesus Tuhan Karena Kalau Dikaitkan Dengan Sejarah Itu Yang Namanya Tuhan Itu Seperti Pir'aun Pir'aun Kan Menganggap Dirinya Tuhan Disembah Jadi Secara Fisik Memang Orang Sujud Kepada Pir'aun Itulah Yang Dikategorikan Sebagai Tuhan Yang Kita Terjemahkan Sekarang Ini Dulu Itu Rajanya Jadi Sebenarnya Misalnya Pir'aun Itu Kan Raja Sama Dengan Daud Raja Daud Atau Raja Sulaiman Orang Memang Sujud Kepada Pir'aun Orang Sujud Kepada Daud Orang Sujud Kepada Sulaiman Itulah Yang Nanti Yang Timbul Terjemahannya Untuk Sekarang Ini Di Indonesia Adalah Tuhan Jadi Kalau Kita Tahu Sejarahnya Itu Bagus Kita Tidak Tersesat Karena Memang Istilah Tuhan Ini Baru Muncul Pada Abad Ke 17 Sebelumnya Itu Digunakan Kata Dewa Kalau Istilah Dewa Ini Digunakan Untuk Yang Lebih Tinggi Dari Raja Jadi Dewa Itu Sudah Menceritakan Tentang Roh Roh Jadi Kalau Orang Dulu Mengatakan Dewa Itu Dikaitkan Dengan Roh Sekarang Kalau Dulu Raja Kalau Yang Bukan Roh Misalnya Piraun Itu Raja Jadi Itu Juga Yang Diterjemahkan Nantinya Sekarang Ini Menjadi Tuhan Sekarang Yesus Itu Apa Ya Kalau Kita Baca Alkitab Ya Atau Kita Membaca Perjanjian Lama Di Perjanjian Lama Itu Orang Yahudi Menunggu Datangnya Seorang Raja Jadi Memang Untuk Membebaskan Dari Penjajahan Karena Dijajah Oleh Bansa Bansa Romawi Dijajah Oleh Bansa Romawi Sehingga Mereka Berharap Harap Turunnya Seorang Raja Yang Bisa Membebaskan Bansa Israel Bansa Israel Sebenarnya Karena Israel Itu Sudah Terbagi Dua Yaitu Israel Utara Dengan Selatan Yang Selatan Itu Yahudi Yahudi Jadi Orang Jadi Yesus Itu Lebih Tepat Kalau Dikatakan Yahudi Karena Dia Ada Di Daerah Selatan Israel Selatan Kemudian Berjalannya Waktu Itu Ya Begitulah Bahwa Yang Saya Baca Di Alkitab Itu Yesus Itu Adalah Firman Allah Yesus Itu Adalah Firman Kalamullah Bagaimana Dengan Di Dalam Al-Quran Ya Dia Juga Kalamullah Inilah Yang Saya Perdebatkan Dengan Pak Nandar Kemarin Itu Masalah Kalam Itu Sebenarnya Saya Karena Saya Tidak Terlalu Konsentrasi Sebenarnya Yang dimaksud Itu Pak Nandar Antara Kata Kalama Kalam Dengan Pala Ya Pala Berkata Jadi Misalnya Kata Kul Kul Wallahu Ahad Itu Kata Kul Di Itu Kata Kerja Dari Kata Dasar Pala Ya Pala Itu Memang Berbeda Dengan Kalama Itu Perkataan Firman Kalau Kalama Firman Kalau Pala Itu Berfirman Ya Jadi Ada Yang Berfirman Itu Mungkin Ustaz Nandar Mendengar Ini Supaya Terjawab Apa Yang Dia Pertanyakan Kemarin Itu Kata Pala Dengan Kalama Kalam Memang Berbeda Memang Berbeda Terus Dimanakah Di dalam Ayat Al-Quran Yang Mengatakan Bahwa Ya Ada Beberapa Ayat Jadi Agak Sulit Itu Memang Saya Membanta Karena Saya Menemukan Beberapa Ayat Misalnya Di Quran 4 3 1 Ya Itu Disitu Yesus Memiliki Pengetahuan Tentang Hari Kiamat Ini Sebenarnya Sudah Dijelaskan Oleh Para Murta Dini Pada Murta Dini Yang Lain Kalau Saya Jelaskan Lagi Ya Itu Sebenarnya Hanya Tergantung Diri Anda Apakah Menerima Atau Tidak Sebenarnya Ini Sudah Banyak Menjelaskan Bahwa Yesus Itu Memiliki Pengetahuan Tentang Hari Kiamat Oleh Ulama Lain Dikatakan Ditafsirkan Sebagai Tanda-tanda Akandatanya Hari Kiamat Tapi Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Kata-katanya Itu Yang Pengetahuan Di Itu Bukan Tanda-tanda Kalau Diperhatikan Kata-perkata Daripada Ayat Itu Memiliki Pengetahuan Kalau Memiliki Pengetahuan Kalau Di Tau Ya Karena Yesus Masih Ada Di Dunia Kan Dia Berposisi Sebagai Nabi Sedangkan Kalau Dia Sudah Terangkat Ke Langit Dia Berposisi Sebagai Raja Dia Berposisi Sebagai Raja Yang Akan Menghakimi Yang Akan Turun Lagi Untuk Menghakimi Kalau Sebelumnya Itu Sebelum Yesus Dilahirkan Dia Berposisi Sebagai Firman Perkataan Firman Firman Allah Karena Ya Baik Di Dalam Al-Quran Maupun Al-Kitab Itu Dikatakan Bapak Itu Atau Allah Itu Dirinya Allah Itu Tidak Dilihat Dan Tidak Didengar Suaranya Jadi Itu Yang saya Tanyakan Kemarin Kebenandar Saya Mau Mendapat Penjelasan Apakah Allah Itu Yang Sendiri Yang Berbicara Kalau Dari Al-Quran Itu Bukan Bukan Allah Sendiri Yang Berbicara Tapi Menciptakan Bicara Menciptakan Firman Jadi Menciptakan Menciptakan Perkataan Beda Kalau Kala Kala itu Berkata Tapi Bagaimana Caranya Tuhan Berkata Di Dalam Al-Quran Ya Itulah Yang Saya Jelaskan Kemarin Bahwa Ditulis Oleh Kalam Jadi Berbeda Lagi Disini Kalam Dengan Kalam Beda Lagi Kalau Kalam Itu Penah Kalau Kalam Ya Perkataan Kalama Perkataan Firman Kemudian Di Quran Surah 345 Yesus Terkemuka Di dunia Disitu Dan Di akhirat Itu Kalau Terkemuka Di dunia Jelas Kalau Di Indonesia Terkemuka Siapa Ya Pak Jokowi Dia Dia Itu Adalah Presiden Jadi Kalau Terkemuka Di dunia Ya Presidennya Dunia Presidennya Dunia Karena Di Perjanjian Lama Yang Dinanti Nanti Adalah Raja Maka Tidak Disebut Presiden Dunia Tapi Raja Dunia Jadi Yesus Itu Raja Dunia Raja Yang Dinanti Tapi Yesus Tidak Mengapresiasi Kerajaan Dunia Beliau Itu Mengapresiasi Kerajaan Surga Jadi Bukan Karena Dunia Ini Dikuasai Oleh Iblis Jadi Siapa Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Jadi Dia Berasal Dari Iblis Kemudian Itu Yang Terkemuka Di Dunia Kemudian Quran 31 34 Ya Itu Pengetahuan Tentang Har Kiamat Itu Di Sisi Allah Jadi Baik Bapak Mampung Anak Kalau Saya Jelaskan Ini Dari Sisi Alkitab Itu Tahu Tentang Har Kiamat Tetapi Kalau Dalam Al-Quran Memang Ditegaskan Bahwa Karena Itu Allah Di Dalam Al-Quran Itu Nama Pribadi Dikatakan Hanya Allah Yang Tahu Ya Betul Sama Dengan Misalnya Di Dalam Al-Quran Itu Dikatakan Kapirlah Orang Yang Mengatakan Yesus Itu Allah Karena Maksudnya Di situ Al-Quran Nama Diri Jadi Kapirlah Orang Yang Mengatakan Yesus Itu Dirinya Allah Jadi Sudah Sesuai Dengan Trinity Trinity Ajaran Trinity Kan Baru Ditarik Satu Garis Itu Ke atas Bapak Di atas Bapak Bukang Anak Jelas Sudah Sesuai Dengan Al-Quran Kalau Dikatakan Bapak Bukang Anak Jadi Saran Saya Kepada Yang Mempelajari Trinity Ya Jangan Dulu Masuk Ke Garis Garis Yang Lainnya Sebelum Paham Jadi Pahami Dulu Baik Itu Satu Garis Saja Dulu Dipahami Jadi Bapak Bukang Anak Nanti Mantap Disitu Baru Pindah Ke Garis Yang Lainnya Bapak Bukan Prokudus Prokudus Bukan Anak Jadi Disitu Segitiga Kemudian Jangan Sekali-kali Menarik Menarik Satu Garis Kedalam Tertulis Di Tengah-tengah Itu Allah Kalau Tidak Tau Yang Di Luar Nanti Mantap Yang Di Luar Baru Tarik Garis Kedalam Itu Kalau Belum Paham Yang Di Luar Baru Masuk Kedalam Itu Otak Mu Bisa Konslet Dan Tak Paham Kemudian Quran 4 171 Ya Yesus Itu Kalamullah Kan Saya Sudah Jelaskan Tadi Jadi Dalilnya Bahwa Yesus Itu Tuhan Yaitu Ada Di Dalam Quran 4 171 Yesus Itu Kalamullah Jadi Bukan Disitu Kalamullah Jadi Yang Diperdebatkan Kemarin Saya Dengan Nandar Saya Lupa Sedikit Saja Disitu Bahwa Yang Dia Maksud Itu Kalamullah Kalamullah Itu Memang Berbeda Berbeda Kemudian Di Quran Surah 19 19 Nah Juga Disitu Yesus Yesus Itu Suci Jadi Roh Yang Suci Jadi Kalau Mau Menyangkal Ini Sulit Sekali Sulit Untuk Menyangkal Bahwa Satu-satunya Yang Suci Itu Ya Yesus Itu Karena Dia Roh Allah Roh Yang Ditiup Ke Dalam Tubuh Kedalam Tubuhnya Mariam Yang Menyukai Itu Malaikat Allah Malaikat Allah Kalau Menurut Yang Saya Pahami Di Dalam Alkitab Kalau Dari Al-Quran Juga Sebenarnya Malaikat Tapi Cuma Diberi Nama Jibril Jadi Itu Saja Dekat Perbedaan Sedikit Itu Kemudian Yang Ingin Juga Saya Jelaskan Di Quran 19 21 Itu Tanda Bagi Manusia Bahwa Dia Rahmat Allah Itu Terkait Dengan Kelebihan Kelebihan Yesus Di Dalam Alkitab Demikian Pula Di Quran 3 4 5 Itu Kalau Quran 3 4 5 Itu Hanya Ada Di Dalam Injil Thomas Jadi Gimana Tuhan Yesus Membuat Burung Itu Ada Di Injil Apokrib Jadi Disini Saya Lihat Kalau Di Dalam Al-Quran Ada Yang Sama Dengan Injil Apokrib Tidak Ada Di Dalam Alkitab Yang Kita Lihat Sekarang Ini Berbicara Masalah Keselamatan Kalau Kita Lihat Itu Di Dalam Sahib Hari 24 12 Jadi Tuhan Yesus Datang Untuk Membawa Keselamatan Memberikan Keselamatan Kalau Cocok Di Dalam Sahib Hari Bahwa Nabi Muhammad Itu Mengatakan Disitu Bukan 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 Ibadah Kita Jadi Setengah Mati Kita Berpuasa Setengah Mati Kita Salat Apada Lain 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 Itu Kita Anggap Bisa Menyelamatkan Kalau Menurut Nabi Muhammad Itu Kasih Sayang Tuhan Hanya Sayangnya Ini Permasalah Ini Ada Di Dalam Sahih Hadis Tidak Begitu Jelas Dalam Al-Quran Kalau Yang Saya Temukan Hanya Di Dalam Sahih Buhari Sahih Muslim 24 12 Itu Kasih Sayang Tuhan Yang Masukkan Kita Ke Surga Itu Cocok Dengan Yang Ada Di Dalam Matius 20 28 Di Situ Juga Kasih Sayang Tuhan Yang Membuat Kita Masuk Surga Jadi Saya Heran Kalau Ada Orang Islam Yang Tidak Mengakui Tuhan Jadi Sebenarnya Bisa Berposisi Begini Anda Tetap Islam Tetapi Anda Mengakui Bahwa Yesus Tuhan Itu Sudah Lihat Biasa Karena Saya Juga Membaca Di Alkitab Itu Siapa Yang Tidak Melawan Yesus Itu Adalah Kelompoknya Yesus Muridnya Itu Bertanya Kepada Yesus Bahwa Ada Orang Yang Berdoa Seperti Kita Tapi Dia Bukan Kelompok Kita Terus Dijawab Oleh Tuhan Yesus Orang Yang Tidak Itu Lebih Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yesus Ya Harus Dilaksanakan Apa-apa Yang Diperintahkan Oleh Bapak Untuk Masuk Surga Saya Rasa Sementara Dulu Itu Supaya Ini Mungkin Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Ibu Atau Orang Ya Ya Terima kasih Pak Luar Biasa Sekali Jadi Memang Betul Kalau Dilihat Dipandang Dipandang Dari Sujud Dari Kitab Mereka Juga Telah Diindikasikan Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Walaupun Dengan Cara Tersirat Bukan Tersurat Tetapi Jelas Kitab Mereka Menulis Tentang Tuhan Kita Bahkan Saya Lihat Bahkan Tuhan Tuhan Kita Jauh Lebih Agung Dari Nabinya Jauh Lebih Tinggi Karena Dia Bisa Menciptakan Makhluk Hidup Dia Mempunyai Mujizat Dia Mengetahui Tentang Hari Kiamat Lalu Dia Akan Datang Lagi Di awan Awan Menjadi Imam Mahdi Lalu 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 Satu Satunya Yang Bangkit Kembali Walaupun Di dalam Quran Mereka Menolak Tentang Peristiwa Penyalipan Yang Cuma Satu Ayat Saja Yang Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Yang Diserupakan Tetapi Di luarnya Dikatakan Bahwa Isa Itu Dia Bangkit Dia Bangkit Kalau Dilihat Memang Isa Jauh Lebih Tinggi Dari Yang Lain Jauh Lebih Tinggi Bahkan Jauh Lebih Tinggi Kedudukannya Bahkan Dari Nabinya Sendiri Betul Kan Seperti Itu Begitulah Jadi Silahkan Begini Kalau Nabi Muhammad Itu Menerima Firman Menerima Firman Menerima Firman Dari Melalui Jibril Sedangkan Tuhan Yesus Dia itu Firman Itu Sendiri Dia Yang Firman Dia Yang Perkataannya Tuhan Kalau Tuhan Mau Yang Maha Pencipta Mau Ngomong Sama Manusia Dia Mengirim Utusannya Firman Itu Yang Diutus Firman Utus Yang Menjadi Manusia Firman Yang Berubah Menjadi Manusia Supaya Manusia Bisa Berbicara Dengan Yang Maha Kuasa Yang Maha Pencipta Bagaimana Caranya Orang Bisa Berbicara Dengan Yang Maha Pencipta Kalau Tidak Ada Yang Diutus Kira-kira Bagaimana Caranya Ngomong Sama Tuhan Yang Tuhan Yang Tertinggi Yang Paling Bagaimana Caranya Kalau Dia Sendiri Tidak Datang Ke Dunia Ya kan Pak Ya kan Kalau Tuhan Sendiri Yang Datang Ke Dunia Yang Kita Kecil Ini Mana Mungkin Kita Bisa Menghampiri Allah Yang Maha Tinggi Yang Besar Itu Tidak Mungkin Di Luar Nalar Pikiran Kita Tetapi Yang Luar Yang Besar Itulah Yang Menghampiri Kita Lagi Pula Di dalam Alkitab Kita Penuh 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 Dengan Pembuktian Pak Pembuktian Jadi Semua Perkataannya Itu Iya Dan Amin Karena Penuh Dengan Pembuktian Ya Kan Bukan Cuma Imani Kalau Yang Lain Mengatakan Bahwa Dia Mendapatkan Firman Dapat Wahyu Tapi Tanpa Pembuktian Tanpa Ada Apa Itu Perbedaannya Kalau Kita Yesus Menerima Firman Sudah Terbukti Bahkan Dia Punya Kuasa Dan Dia Sudah Naik Ke Sorga Ketika Yesus Mengatakan Dia Menerima Firman Dia Juga Mengatakan Barang Siapa Yang Mengikuti Firmanku Dia Menerima Firman Tetapi Dia Juga Mengatakan Firman Itu Adalah Firmanku Iya Betul Enggak Firmannya Itu Firmanku Dia Mengatakan Aku Adalah Utusan Tetapi Dengan Jelas Dia Mengatakan Akulah Dia Dia Yang Pengutus Itu Ya Memang Yesus Datang Sebagai Nah Pertanyaan Saya Pak Yang Menjadi Gempar Ini Saya Lihat Di Tempat Nyanandar Dia Tulis Kenapa Karena Bapak Kemarin Masih Mengatakan Bapak Masih Muslim Gempar Itu Bagaimana Pak Klarifikasi Itu Pak Ya Yang Kan Saya Sudah Menjelaskan Di Tempat Yang Lain Dan Saya Rasa Tidak Perlu Apalagi Kan Ada Videonya Itu Dimana Saya Didoakan Disuruh Mengaku Kan Sisa Dibaptis Saja Tinggal Dibaptis Itu Maksudnya Memang Masih Islam Karena Belum Dibaptis Karena Tinggal Dibaptis Saja Tetapi Menurut Iman Ya Iman Percaya Ya Sudah Percaya Yesus Sudah Mantap Haleluya Malah Kan Saya Sudah Menyatakan Saya Mau Berdebat Dengan Orang Islam Luar Biasa Kita Berdoa Dulu Ya Pak Untuk Penegu Misalnya Ustaz Somad Beliau Berkenan Ya Boleh Karena Dia Itu Asari Golongan Asari Asari Itu Apa Boleh Ceritakan Golongan Golongan Asari Golongan Agak Kacau Juga Itu Ilmunya Karena 21 Hipostasis 21 Sifat Di Dalam Juri Allah Itu Oh Gitu Ya Yang Malah Mirip Dengan Hindu Saya Tidak Mengatakan Imam Asari Itu Masuk Neraka Cuma Salah Posisi Orang Salah Posisi Dia Harusnya Ada Di Hindu Pemahaman Yang Seperti Itu Seharusnya Ada Di Hindu Dan Orang Hindu Masuk Surga Kalau Menurut Alkitab Hindu Saya Baca Kalau Menurut Alkitab Hindu Saya Baca Orang Hindu Juga Masuk Surga Mengarahkan Umatnya Masuk Surga Semua Kitab-kitab Teologi Yang Saya Baca Mengaku Bahwa Mereka Memasukkan Umatnya Kedalam Surga Itu Yang Saya Baca Ya Tapi Perbedaannya Dimana Pak Ketika Bapak Memutuskan Bahwa Yang Benar Adalah Yesus Sendiri Bapak Mengatakan Tadi Semuanya Mengaku Setiap Kitab Mengaku Bahwa Semua Akan Masuk Surga Lalu Bapak Bisa Melihat Yang Mana Yang Benar Yang Tidak Itu Dari Mana Pak Karena Semuanya Mengaku Relatif Benar Jadi Relatif Jadi Siap Boleh Dikatakan Salah Jadi Relatif Benar Karena Kalau Dikatakan Salah Itu Akan Berlawanan Dengan Bahwa Firman Itu Untuk Seluruh Dunia Artinya Rahmatan Lil'alami Jadi Firman Itu Harus Berlaku Seluruh Dunia Tidak Boleh Kita Membuat Tuhan Yesus Itu Otoriter Tuhan Yesus Mengklaim Seluruh Dunia Seluruh Alam Semesta Karena Yesus Itu Adalah Firman Inilah Yang Saya Titik Beratkan Firman Itu Adalah Perkataan Kalau Misalnya Sri Krishna Perkataan Juga Yang Diterima Hanya Saja Umat Itu Mirip Dengan Hindu Buddha Islam Itu Tuhannya Itu Ya Maaf Saja Ya Di dalam Penyembahan Fisik Ya Secara Fisik Itu Menyembah Yang Mati Kalau Ya Kita Lihat Saja Orang Islam Menyembah Baik Allah Baik Allah Itu Mati Itu Penyembahan Secara Fisik Jadi Orang Islam Jangan Tersinggung Dengan Perkataan Saya Ini Demikian Pula Di Dalam Di Dalam Pikirannya Nandar Itu Dia Menyembah Huruf-huruf Huruf-huruf Itu Benda Mati Huruf-huruf Itu Benda Mati Beda Kalau Menyembah Yesus Yesus Itu Makhluk hidup Ya Makhluk Sewaktu Dia Di Dunia Dia Makhluk hidup Misalnya Thomas Para Rasul Itu Yang Menyembah Yang Lainnya Menyembah Baik Menyembah Setengah 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 Ada Menyembah Memang Sujud Sujud Terpada Tuhan Itu Namanya Penyembah Nanti Di Penyembahan Ini Kita Harus Memahami Lagi Bahwa Penyembahan Itu Apa Menyembah Itu Apa Itu Ada Penjataannya Agak Panjang Sedikit Itu Kalau Saya Memberinya Nama Penyembahan Secara Simbolik Dan Penyembahan Secara Rohani Tapi Kalau Saya Lihat Penjelasannya Di Alkitab Taksir Daripada Alkitab Ada Istilah Yunaninya Itu Saya Lupa Kalau Penyembahan Yang Sujud Jadi Kalau Orang Sujud Kepada Itu Penyembahan Apa Namanya Ada Bahasa Yunaninya Itu Saya Lupa Jadi Jadi Istilah Menyembah Ini Penjelasan Tentang Menyembah Ini Masih Banyak Juga Orang Belum Tahu Itu Baik Islam Maupun Kristen Banyak Tidak Tahu Apa Menyembah Luar Biasa Luar Biasa Sekali Teman Teman Jadi Pak Ibnu Kalam Ini Dia Mengaku Percaya Kepada Tuhan Yesus Tanpa Harus Menyakiti Agama Lama Yang Dia Tinggalkan Tanpa Harus Berkonotasi Negatif Tetapi Jelas Tadi Pak Pak Ibnu Kalam Mengatakan Dia Mantap Percaya Kepada Yesus Mari Kita Dukung Sama Sama Teman Teman Kita Dukung Dalam Perjalanan Iman Bapak Ibnu Kalam Ini Supaya Dia Makin Teguh Makin Berdasar Di Dalam Tuhan Dan Dia Dipakai Sepertinya Pak Ibnu Kalam Akan Dipakai Dengan Luar Biasa Oleh Tuhan Yesus Karena Dia Punya Pengetahuan Itu Dia Punya Potensi Untuk Itu Ya Pak Kalam Kita Aminkan Bahwa Pak Kalam Akan Menjadi Alatnya Ini Ada Beberapa Pertanyaan Ada yang Siap Sedia Menunggu Ada Tiga Orang Mumpung Karena Masih Siang Jadi Tidak Terlalu Banyak Syukur Tidak 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 Ada Pak Obi Silahkan Masuk Pak Obi Halo Pak Obi Salom Kenapa Suaranya Begitu Pak Tidak Tidak Jelas Suaranya Tidak Jelas Tidak Jelas Tetapi Kenapa Harus Pake Suara Seperti Itu Pak Silahkan Iya Pak Kalam Saya ucapkan Biasanya Itu dari Kelompok Islam Iya Pak Kalam Ngeledek Iya Iya Tidak 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 Silahkan Kalau mau bertanya Silahkan Saja Pak Iya Pak Kalam Luar biasa ya Kesaksianya Pencariannya Sampai sejauh ini Bisa menemukan Ide-ide berpikir Yang Menasjutkan sih Menurut saya Apa yang dialami Oleh Pak Kalam ini Nah itu Saya kira itu adalah Inspirasi dari Roh Kudus Untuk Pak Tuhan Ya Haleluya Kenapa Pak Ada pertanyaan Pak Kalam Pak Kalam Bagaimana Tanggapan Pak Kalam Sekarang Terhadap Nabi Muhammad Posisinya Sekarang Bagaimana Nabi Muhammad Itu bagi Pak Kalam Hanya itu saja sih Yang menurut saya Pak Nah itulah yang saya temukan Di dalam sejarah itu Ya Pada waktu Kelompoknya Nabi Muhammad Dan keluarganya Datang kepada Raja Ethiopia Nah itu Raja Ethiopia itu Berdebat dengan Orang Islam itu Yang mengunsikan Dianya Yaitu Pengikutnya Muhammad Nah jadi Apa jawaban Raja Ethiopia itu Dia membuat Garis Di tanah itu Dia mengatakan Perbedaan Antara ajaran Nabi Muhammad Dengan Ajarannya Yesus Ajaran Paulus Ya Ajaran Yesus Itu hanya Sebatas garis Begitu Nah jadi Bagaimana Posisi saya Terhadap itu Itu saya bawa Kepada Konsili Nisea Jadi Kalau Ajarannya Nabi Muhammad Itu mirip Dengan Arius Sedangkan Arius itu Pengikut Daripada Yesus Saya memposisikan Di situ Sedangkan Atanasius Iya Tapi kalau Saya Mengikuti Tapi orang Islam itu Orang Islam itu Akan marah Begini Orang Islam itu Akan marah Kalau dikatakan Ajaran Nabi Muhammad Itu Sempalan Daripada Ajaran Yesus Mereka marah Tidak mau Tapi kalau Diperhatikan Baik-baik Hanya Sempalan Saja Sempalan Bagian Dari Ajaran Yesus Tapi Pak Kalam Kalau saya Perhatikan Buah-buah Hidup Dari Muhammad Itu Berbeda Jauh Dengan Ajaran Dari Yesus Justru Berpentangan Dan melawan Ajaran Yesus Jadi Saya Melihat Bahwa Coba Cembuskan Di dalam Al-Quran Yang melawan Tuhan Yesus Melawan Yesus Salah satu Di antaranya Yesus Berkata Kasihlah Muslimu Dan berdo'alah Bagi orang Yang menganiaya Kamu Sementara Muhammad Kalau saya Perhatikan Di Sur'an Dan di Hadis Itu Justru Memerintahkan Untuk Menganiaya Yahudi Dan Kristen Kan itu Bertentangan Sementara Yesus itu Mengajarkan Tentang Justru Mengasihi Apa yang Orang-orang Yang jadi musuh Justru kamu kasih Tapi Muhammad Justru Oh ini orang Berlawanan Dengan saya Harus Dihilangkan Nah ini Salah satu Nah saya juga Melihat bahwa Ada banyak Cerita-cerita Di dalam Hantis Yang ternyata Justru Muhammad Ini berlakunya Jujur saja Kayaknya sih Sementara Saya Jujur Kristen Tapi saya Melihat Cerita-cerita Muhammad Itu justru Dari Christian Sprint Dari Yang Cerita-cerita Seperti itu Jadi saya tahu Tentangnya Justru saya perhatikan Buah-buah Hidup yang Dihasilkan oleh Muhammad Ini Justru melanggar Bukum Taurat Seperti Menginginkan Istri Dari Anaknya Sendiri Pak Pak Obi Ya maaf Pak Obi langsung Aja Waktunya Soalnya Ini ya Langsung Sudah ditangkap Sudah ditangkap Maksudnya Bagaimana dengan Pak Kalam Jawabnya Pak Sudah ditangkap Maksudnya Jadi kita Tidak perlu Melebar Soal Nabi Begini Biar saya jelaskan Biar saya jelaskan Silahkan Biar saya tangkap Itu dari Pembukarannya Ini adalah Masalah Pembantaian Membunuhnya Kalau dalam Perjanjian lama Saya pelajari itu Ada juga Perintah Seperti itu Jadi sebenarnya Itu Itulah yang Harus kita Perhatikan baik-baik Jadi Saya yang mencari Kebenar itu Itu saya Tidak berpihak Jadi saya Berjelaskan yang Sesimakin Bahwa Kalau Masalah Pembantaian Itu ada juga Di dalam Perjanjian lama Betul Pak Kalam Saya pun Masalah Misalnya Tapi Perbedaan Ada perbedaan Antara Di perjanjian lama Dengan Yang Muhammad Lakukan Kalau di dalam Perjanjian lama Allah Memerintahkan Israel Untuk membahmi Bangsa kafir Itu Karena Mereka Memiliki Perilaku yang jahat Contoh Seperti Sodom Dan Gemora Disitu kan jelas Perilaku Kehidupan LGBT Sehingga Tuhan Betul-betul Memusnahkan Sodom Dan Gemora Sementara Orang-orang Bangsa Kanaan Mempersembahkan Anaknya Membunuh Anaknya Kepada Dewa-dewa Dan mereka Memang Berperilaku Jahat Sementara Muhammad Itu tidak Muhammad Itu Memerintahkan Membunuh Hanya Gara-gara Perbedaan Iman Hanya Gara-gara Menentang Jiria Dan Orang Yang Di depannya Itu Orang Baik-baik Orang Yang Dibunuh Di depannya Itu Orang Yang Tidak Melakukan Kejahatan Bukan LGBT Ya Sudah Sudah Ya Sudah Sudah Ya Sudah Kesimpulannya Sudah Jadi Jangan Terlalu Ini Ya Karena Enggak Pak Enggak Obi Mas Saya Ini Ya Hostnya Yang Saya Biarkan Mengeluarkan Unek-uneknya Biarkan Dia Mengeluarkan Unek-uneknya Ya Tapi Biarkan Orang Mengeluarkan Waktunya Jadi Mas Saya Itu Mas Saya Cerita Begini Saya Sebetulnya Ingin Menunjukkan Bahwa Seperti Yang Yesus Katakan Dari Buahnya Kamu Akan Mengenal Mereka Jadi Saya Melihat Buah-buah Hidup Muhammad Itu Sama Sekali Tidak Mencerminkan Ajaran Yesus Walaupun Pak Kalam Mengatakan Bahwa Pak Kalam Mengenal Yesus Justru Dari Quran Pak Kalam Mengenal Yesus Justru Yang Pak Kalam Tadi Bahas Itu Luar biasa Menurut saya Tetapi Buah-buah Muhammad Sendiri Itu Sama Sekali Tidak Mencerminkan Nilai-nilai Akita Buah Perilakunya Contoh Kalau Pak Kalam Tadi Bicarakan Pembunuhan Pembantaian Di Perjanjian Lama Itu Jelas Ada Alasannya Alasannya Orang-orang Yang dibantai Itu Memang Pendahat Perilaku Tabiatnya Sudah Buruk Teman-teman Yang dibantai Itu Orang Yang tidak Sejalan Dengan Dia Ya Sudah Sudah Itu Pak Ini bisa Lama Bisa panjang Pak Bisa panjang Ini Karena Ini Ya Sudah Bisa panjang Karena Butuh Pembahasan Saya Saya Hanya Ingin Tahu Posisinya Ada Dari Pak Kalam Dan Saya Juga Ingin Berbagi Apa Yang Saya Tahu Ya Dan Saya Ini Memberikan Pencerahan Kepada Pak Kalam Itu Bisa Melihat Lebih Jauh Lagi Ya Jadi Begini Obi Jadi Begini Yang Kesimpulan Dari Kita Tadi Tadi Saya Mengatakan Pak Kalam Memang Berasal Dari Muslim Tetapi Dia Memandang Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Tanpa Melihat Sisi Negatif Dari Dari Agama Lamanya Tampak Melihat Dari Situ Dia Mengambil Bahwa Kesimpulan Bahwa Yesus Adalah Tuhan Karena Yesus Lebih Dari Semua Lebih Dari Ajaran Itu Dan Dia Tidak Melihat Sisi Negatif Jadi Dia Unik Caranya Melihat Yesus Adalah Tuhan Jadi Dia Tidak Ingin Melecek Atau Merendahkan Atau Ini Dengan Agama Yang Lama Tetapi Tadi Kan Dia Mengatakan Dengan Sangat Mantap Dia Yesus Adalah Tuhan Jadi Tidak Boleh Tidak Menyalahkan Pak Kalam Cara Berpikir Orang Semua Itu Pak Tapi Jelas Dia Sudah Jadi Dia Berpikir Lebih Jauh Lagi Ya Ya Maaf Ini Bisa Panjang Soalnya Maaf Bisa Panjang Ini Terima Terima kasih Bila Waktu Iya Maaf Ya Terima kasih Ya Sama-sama Bagaimana Pak Pak Kalam Pendapat Pak Kalam Soal Pak Obi Tadi Saya sangat Percaya Apa yang dikatakan Oleh Tuhan Yesus Kasihilah Sesamamu Manusia Sebagaimana Engkau kasih Kepada dirimu Sendiri Ya Itu saja Nabi Muhammad Manusia Atau bukan Iakan manusia Sedangkan Tuhan Yesus Memerintahkan Kepada kita Kasihilah Sesamamu Manusia Sebagaimana Untuk kasih Kepada dirimu Sendiri Saya lebih Percaya Itu akan Keluar dari Yesus Ya Itu saja Jadi kita Kita tidak Boleh Ini ya Karena Karena inilah Inilah Kenyataan Bahwa Pak Kalam Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Tanpa Tanpa Apa Tanpa Mendiskreditkan Agama Lama Ini luar biasa Sekali Karena dia Percaya Mantap Silahkan Pak Kasih Maaf Pak Ubi Terima kasih Pak Ubi Wah Sama Sama Ya Ya Soalnya Bisa lama Bisa lama Kalau dibahas Terus Terima kasih Ya Pak Kasih Silahkan Pak Kasih Salam Pak Uti Salam Pak Kasih Salam Baru ketemu Salam kenal Pak Kasih Pernah 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 sekali Oh Pernah sekali Oh puji Tuhan Ya Yang dari Tarempa ini kan Iya Saya orang Tarempa ini Asli Pak Murni orang Tarempa Iya Salam Pak Ibnu Kalam Halo Halo Ini Kalau saya perhatikan ini Pak Ibnu Kalam ini Bahasa-bahasa kekristianannya sudah keluar ini Iya Luar biasa Sudah mulai muncul Kan beda kan bahasa-bahasa kita dengan bahasa yang di luar kekristianan kan beda Nah ini Pak Ibnu ini luar biasa ini Saya lihat bahasa kekristianannya itu sudah muncul ini Sudah Sudah mantap itu Itu menandakan sudah mantap itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu Yang sangat menarik ini Bagaimana Pak Ibnu Kalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini Caranya ini sangat unik Memang Dia tidak menemukan Dia tidak mencari pembenaran Dalam arti begini Dia tidak mau menemukan kebenaran dalam Yesus Dengan mencari kelemahan di Kepercayaan dia yang kitab lain Nah ini yang unik-unik sekali Iya makanya Memang harus begitu Ada kan seperti orang lain kan begini Oh agama pun tidak baik nih begini-begini Aku pindah saja Nah sama kita bertanding Saat kita bertanding Kita bukan mengharapkan musuh lemah Tapi kita yang lebih kuat dari musuh kan begitu Kita dari dalam Nah Pak Ibnu begitu nih Seorang petarung yang sejati Dia bertarung Karena kekuatan dia sendiri untuk menang Bukan karena kelemahan lawan Ya itu dia Nah ini Ini sangat menarik ini Jadi orang beginilah yang akan menemukan kebenaran sejati Kalau Pak Ibnu kalau menemukan kebenaran dalam Yesus Karena kelemahan dari Kepercayaan dia yang sebelumnya Nah itu mungkin belum terlalu tangguh nanti ya Pak Ibnu belum terlalu tangguh Tapi ini saya lihat akan tangguh ini Jadi betul kata Bukti Ini sudah ada panggilan Tuhan ini Dipakai Tuhan ini Iya Ya terlihat Iya jadi Kesimpulannya begitu Saya lihat dari pembicaraan Pak Muhammad Kalam ini mencari Yang betul-betul benar Dimana Yang Ya itu Engkaulah satu-satunya Allah yang benar Nah itu dia Di antara para Allah yang mengaku benar Nah itu dia Inilah yang terjadi dengan Pak Kalam Jadi dia mencari Bahwa Engkaulah yang di dalam Yohanes 17 E3 itu kan Bahwa engkau adalah Allah Satu-satunya Allah yang benar Itu maksudnya Iya di antara yang mengaku benar Jadi Pak Kalam memilih yang betul-betul benar gitu Bagus sekali Ya silahkan Pak Kalam Tanggapi Pak Kalam Saya ingin sedikit Saya ingin sedikit lagi supaya Pak Kalam langsung tanggapi ya Gini Pak Kalam Pak Indul Kalam ya Saya melihat Menurut saya Saya melihat ya Untuk saudara-saudara kita di luar kekristenan Saya tidak menyebut Islam saja ya Saya banyak ya Di luar kekristenan itu Sulit menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Itu karena ada perbedaan Persepsi antara kata Esa Ya Nah dalam Dalam Di luar agama kekristenan itu Atau kekristenan itu Mengartikan Esa itu satu Sedangkan Kalau dalam kekristenan itu Esa itu bukan satu Tuhan tidak bisa dihitung Tuhan tidak bisa dihitung Plural Satu-satunya Ya kan Nah satu-satunya Bukan satu Mungkin itu yang Menjadi sulit Bagi mereka Ada perbedaan disitu Nah bisa kita ilustrasikan Seperti ini Misalnya air Air itu kan tidak dapat dihitung Uncountable Uncountable Dalam bahasa Inggrisnya itu Ya Uncountable Tidak dapat dihitung Tapi dia satu-satunya air Nah ketika air itu Kita masukkan dalam satu gelas Itu tetap air Tetap air Cuma istilahnya Sat Dalam satu gelas Tapi esensinya tetap air Nah dengan ilustrasi ini Ini sama saja Kita misalnya ilustrasikan Tuhan Tuhan itu kan tidak dapat dihitung Sering kita bilang Tuhan ada di mana-mana Tuhan ada di hati kita Kalau Tuhan hanya satu Bagaimana dia ada di hati Setiap manusia Kan tidak mungkin Artinya Tuhan itu Ada di mana-mana Satu-satunya Tuhan yang menciptakan Alam semesta Itu kata esat Ya itu bukan Bukan berarti satu Kalau satu Tidak mungkin Tuhan bisa Menjama setiap manusia Kan begitu Nah ketika air Kita masukkan dalam Gelas Esensinya tetap air Ya kan Dia masih menyatu Dengan air yang sebelumnya Kan begitu Nah itulah esensial Dari mungkin Begini Pak Mbak Uti ya Dapat diustrasikan Ketuhanan kita itu Seperti itu Kan begitu Nah apa yang ada Dalam Yesus itu Yesus disebut Tuhan Ya Begitu kan Esensialnya tetap Tuhan Kan begitu Ya seperti yang saya Seperti yang saya bilang Sama Nandar itu Yang kemarin Yang debat saya dengan Nandar Bahwa Tuhan kita kan Tidak sama dengan Mereka bilang Tuhan tidak sama dengan Makhluknya Tuhan tidak Tidak ada yang sama Dia berdiri sendiri Lalu ketika mengatakan Tuhan itu satu Ya itu artinya sama Sama dengan Kondisi alam di bumi ini Sedangkan Tuhan kita itu Tidak sama Dengan apa Bagaimana pendapat Pak Kalam Mengenai keesaan ini Pak Alah yang Esa itu Ya Kalau yang saya pelajari Itu masalah Esa itu memang Agak Kurang dipahami juga Sebagian umat Islam Dan sebagian umat Kristen Karena Esa di dalam Keadaan bagaimana Itu malah kalau Kita Misalnya Tuhan Yesus Mengatakan Wahai Bani Israel Allah itu Esa Ya Apaannya yang Esa Yang harus timbul Pertanyaan di situ dulu Apa itu yang Esa Kalau kita lihat Misalnya Bapak Bapak itu kan Memang satu Esa Demikian pula Anak Anak itu kan Esa juga Prokudus juga Itu satu Jadi kalau Mau mencari yang satu Ya memang satu Satu Satu-satunya Masih satu Ya Nah itulah yang Kalau misalnya Mau Mau Memahami bahwa Satu-satunya Maka kita harus Kembali kepada Yang paling awal Ya Misalnya Yahwah 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 Nah ini kan Kalau di Kitab Perjanjian Lama Itu belum Begitu Jelas Itulah sebabnya Kalau menurut saya Itulah sebabnya Pada waktu Adam dijadikan Itu tidak Dikatakan di situ Adam itu mengatakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tidak Tetapi Dia berinteraksi Dengan Firman Yang Firman itu Yang Yang kalau Saya perhatikan Di situ Bapak Jadi sebenarnya Allah Ber-Tiopani Ber-Tiopani Menjadi Bapak Ya Tiopani Jadi Bagi saya Bapak itu Ada di Surga Memang Bapak itu Ada di Surga Terus inilah Yang agak Berbeda Dengan Orang-orang Dari Yesus Only Karena tidak Mengakui Bapak Itu Ada Eksesensinya Betul-betul Ada Kalau saya Bapak itu Ada di Surga Memang Jadi Misalnya Misalnya Di kitab Wahyu itu Bapak Memegang Bulungan itu Kemudian Datang Anak Mengambil Bulungan itu Dibacakan Jadi Kalau Misalnya Tuhan Yesus Itu dulu Sendiri Bapak Bisa saja Kembali Menjadi Roh Jadi Ya Artinya Beliau Tidak ada Lagi Disitu Tetapi Kalau Allah Yang Sebenarnya Itu Yang Roh Itu Mau Bertiopan Tidak ada Masalah Dia Mau Menjelma Tajalli Kalau Dalam Bahasa Bahasa Teologinya Kalau Islam Tajalli Menampakan Diri Jadi Orang Yang Mengingkari Itu Bapak Saya Rasa Sesuatu Yang Luar Biasa Gelirunya Jadi Bapak Anak Dan Budus Itu Memang Ada Ya Masing-masing Ada Luar Biasa Sekali Ya Kalau Masalah Esa Dicarikan Cari Cari Maka Esa Disitu Bapak Itu Esa Esa Budus Esa Jadi Kalau Masalah Mencari Esa Kemudian Mengandalkan Kata Esa Itu Mudah Sekali Dicarik Yang Mana Esa Di Dalam Bekerja Berkarya Allah Tidak Esa Karena Kenapa Karena Dia Menyuri Pirman Pirman Itu Yang Ngomong Jadilah Terang Bukan Bukan Bapak Sendiri Yang Ngomong Karena Tuhan Yesus Sendiri Mengatakan Bapak Tidak Didengar Suaranya Dan Tidak Dilihat Dan Tidak Dengar Suaranya Maka Yang Ngomong Kepada Manusia Kepada Alam Adalah Pirman Itu Hanya Saja Belum Diberi Nama Yesus Disitu Nanti Dia Lahir Diberi Nama Yesus Pirman Itu Terberi Nama Ya Pirman Telah Jadi Pak Ibnu Kalam Bukan Saja Dia Terima Yesus Dalam Pengetahuan Yang Yang Masih Baru Ternyata Dia Sudah Langsung Terima Yesus Dalam Satu Paket Dalam Trinitasnya Keterinitasannya Jadi Pengetahuannya Luar Biasa Tinggal Kita Doakan Saja Ya Pak Kasih Ya